Sebanyak 30 orang warga kota di kota Pekalongan dinyatakan berstatus orang dalam pengawasan atau ODP terkait penyebaran virus corona. Setelah diperiksa, 26 orang dinyatakan negatif dan sisanya masih dalam pemeriksaan. 30 orang warga kota Pekalongan yang dinyatakan berstatus orang dalam pengawasan atau ODP ini disampikan Wali Kota Pekalongan Zailani Mahfud Usai mengikuti telekonferensi dengan Gubernur Jawa Tengah. Kanjar Pranowo di Seda, Kota Pekalongan, Selasa Siang. Dari ke-30 orang ini, 26 orang setelah diperiksa dinyatakan negatif sedangkan 4 orang lainnya masih terus menjalani pemeriksaan. Mereka semua yang masuk dalam daftar ODP punya riwayat pepergian ke luar negeri di mana negeri yang dituju sudah terima virus corona atau COVID-19. Kita yang terbaik untuk bisa menyampaikan itu kepada 30 orang, orang dalam pengawasan. 30 orang itu belum sampai ke rumah sakit. Kita datangi dan kita periksa karena mereka itu adalah orang yang dari luar negeri. Kemudian orang yang pergi dari kejauhan, terus kemudian dari mana-mana itu ada 30 orang dan sudah kita periksa semuanya. 26 ternyata bebas. Mereka sehat, tidak terkena virus COVID-19. Nah yang 4 orang ini masih dalam proses. Terkait pencegahan penyebaran corona mulai hari Selasa, Pemkot Pekalongan mengambil sejumlah kebijakan. Di antaranya, sebagian aparat sipil negara ASN diliburkan atau bekerja di rumah. Bisa ASN itu separuh berangkat dan separuh adalah kerja di rumah. Bukan berarti pray di rumah, bukan, tetapi mereka kerja di rumah. Karena mereka ada pekerjaan-pekerjaan yang memang harus diselesaikan sesuai dengan target. Sehingga yang berada di kantor dan yang berada di rumah itu selalu koordinasi. Selain itu, seluruh acara terkait peringatan hari jadi kota Pekalongan ditunda tanpa batas waktu. Dan sejumlah lokasi wisata ziara juga akan ditutup guna menghindari pertemuan atau kerumunan banyak orang.